Halo guys, kembali lagi ke channel Review Skincare Review jujur no tipu-tipu berdasarkan pengalaman aku Jadi hari ini sesuai dengan judul thumbnailnya Hari ini aku bakal ngebahas Vaseline Men Anti Acne Fast Wash Jadi sebelum masuk videonya jangan lupa klik like, subscribe Dan nyalain lonceng notifikasi Biar kalian tau setiap upload sudah baru Yuk lanjut aja kita ke videonya Oke guys, jadi si Vaseline Men Anti Acne Fast Wash ini Aku baru beli semalam Dan aku udah pake 1 hari Dan aku udah bisa bikin first impression Aku pake produk ini kayak apa Dan aku bakal ngejelasin hari ini juga Mengenai produknya itu Diformulasikan untuk apa Dan klaim-klaim dia itu apa aja Oke, jadi si Vaseline Men Anti Acne Fast Wash ini Dia harganya cuma Rp27.000 Dan jauh lebih murah dibandingkan Garnier atau Ponsven Yang nyentuh harga Rp30.000 gitu guys Dan si Vaseline Men Anti Acne Fast Wash ini Dia itu ada 3 klaim gitu Jadi yang pertama kalahkan masalah jerawat Kemudian dia itu bisa Meratakan Ataupun memperbaiki kulit kita itu Jadi jauh lebih Rapi Ataupun yang lebih halus Dan lebih mantap itu Dalam waktu 1 minggu Dan emang tulisannya tuh Disitu guys Kayak perbaiki kulit Jadi mantap dalam 1 minggu Gitu guys Jadi klaim dia itu 1 minggu Kalian udah bakal dapetin Manfaat dari produk ini tuh Membuat kulit kain itu Jauh lebih Lembut dan lebih halus Gitu guys Jadi produknya ya Terus mungkin yang aku agak khawatir Sama produknya ini adalah Dia itu ada Mikro Droplines Of Vaseline Jelly Jadi dia itu ada Kayaknya sih ada kandungan Si Vaseline Jelly itu Yang dimana Emang Vaseline Jelly itu Enggak diformulasi Ataupun enggak terlalu worth it Untuk dipakai di wajah Karena mengandung silikon Gitu kan Jadi aku emang agak ngeri Sama itu Dan dia itu antibakterial kompleks Dan isinya itu 100 gram Kemudian Produk ini tuh Mungkin yang aku agak bingung Ada di jenis kulit Di jenis kulit itu Aku bingung banget Disini aku udah baca juga Dan emang enggak ada Sama sekali Penjelasannya itu Untuk di wajah oily Dry Sensitive Ataupun oily skin Itu sama sekali Enggak ada Makanya aku bingung banget Mungkin untuk Agnipron doang ya Jadi kalau misalkan Setelah ini yang nanya Aku untuk kulit ini Bisa enggak Kulit ini Bisa enggak Aku enggak tahu Cuma untuk teman-teman Punya permasalahan jerawat Ini tuh akan Bekerja banget Di wajah kalian Oke kita masuk ke Review pemakaiannya Oke aku udah Ini pake ini Dua kali Jadi pagi dan malam Aku udah pake Dan Ini tuh adalah Salah satu facial wash Yang memberikan Efek Setelah kita cuci Setelah kita bilas Yang paling enak Dibandingkan Pounceman Acne Solution Acne Complete White Acne Creamy Wash Garnier Wasabi Garnier Acno Fight Ataupun Pounceman Lightning Oil Clear Dia yang paling enak Kenapa dia yang paling enak Jadi setelah cuci muka Itu aku ngerasa Wajah aku Sama sekali Enggak ketarik Yang pertama Kemudian yang kedua Lembabnya itu Enggak berasa berat Gitu guys Jadi tau gak sih Kayak muka aku tuh Berasa ringan Dan kayak lembabnya itu Bukan lembab Yang kayak Kayak berasa Masih ada Sesuatu di wajah kalian Gitu guys Jadi kayak Gue bener ringan banget Setelah Dicuci Terus yang ketiga Dia itu sama sekali Enggak memberikan efek cerah Sama sekali Jadi kulit kalian Yang kondisinya Kayak sekarang Ya udah kayak sekarang lah Gitu Dan gak bakal Ngecerahin wajah kalian Emang fungsinya itu Tujuannya fokusnya Ke acne Jadi gak ada Untuk brightening Bla 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 Yang kayak gitu Gak ada Dan produknya ini Untuk di oily skin Untuk di oily skin Jadi semalam itu Aku habis cuci muka Sore Jadi sore itu Aku selalu cuci muka Karena balik dari toko kan Dan setelah cuci muka Itu enak banget Nah setelah Ditinggalkan Kayak 5 jam Sampai 4 Sampai 5 jam Gitu Itu aku gak tau ya Itu tuh aku gak tau Faktor suhu ruangan aku Yang panas banget Semalam Atau emang produknya Yang kayak gitu Wajah aku tuh Jadi Berminyak banget Guys Gila Itu minyaknya banyak banget Di hidung aku Kayak banjir banget Si minyaknya Setelah Maka dia 4-5 jam Dan semalam itu Kondisi rumah aku Emang Emang panas Jadi makanya Aku belum tau Ini tuh emang Produknya Yang bikin oily Atau Emang Kondisi cuaca rumah Kondisi Suhu rumah aku Itu yang bikin Wajah aku jadi oily Karena kita yang di oily skin Itu kalau panas Itu mudah banget kan Menimbulkan minyak Di wajah kita Maka aku belum tau Untuk itu Maka aku belum bisa Ngejudge produk dia Itu sebenernya Untuk di oily skin Bisa atau enggak Jadi aku bakal Masih Cobain dia Pokoknya Sampai aku bener-bener Bisa Memberikan review Lengkap lah Gitu Cuman untuk first impression Pemakaian Dia enak banget Gak bikin efek Ketarik sama sekali Dan lembabnya pas banget Untuk dia oily skin Dan dia itu Enggak bakal Ngeubah kecerahan Wajah kalian Jadi enggak perlu takut Enggak ada efek Iritasi atau kemerahan Apapun Jadi bener-bener Normal banget Wajah kalian setelah itu Dan ya Untuk first impression Seenak itu Pemakaian ya guys Oke Jadi Setelah review First impression ini Jadi satu minggu Kedepan menjelang Produk ini Aku terus-terus pakai Pokoknya sampai aku dapat Review dari produknya Itu kayak apa Aku bakal kembali-balik Review Dan aku sekarang Belum bisa Kayak ngejudge Oh ini tuh Di oily skin Bikin tambah oily Yang kayak gitu Aku enggak bisa Karena emang aku Belum tahu penyebab Utamanya Wajah aku Jadi berminyak banget Waktu itu tuh Karena apa gitu guys Jadi Ya Kalian yang mau nyoba Ini bisa banget Beli Vaseline Man Anti Acne Dan untuk kalian punya Tipe kulit Selain dari aku Kayak dry skin Sensitive skin Dan dry skin Gitu Atau combination skin Gitu Kalian bisa Juga beli produk ini Dan nanti setelah kalian pakai Kalian bisa Comment di kolom komentar Dan aku bakal Jadiin juga Bahan review Untuk aku gitu Karena aku kan Enggak tahu gitu Di dry skin tuh kayak apa Karena produknya itu Aku bener-bener Belum pernah lihat gitu guys Jadi ya Begitu loh Oke guys Jadi sekian dulu review Pertama aku mengenai Vaseline Man Anti Acne Fast Wash Jadi kalau temen-temen Mau beli Ini di Indomaret Kayaknya gak ada Aku sama-sama gak pernah lihat Aku belinya ke minimarket Dan harga itu 27 ribu Cuman ya guys Jadi kan worth it lah Untuk dicoba Guys gitu Jadi semoga video hari itu Memberikan kalian Informasi berlanjut Dan semoga kalian suka Review aku And see you guys On my next video Bye bye